Nasib buruh bangunan berjalan kaki dari Cilenyi ke Ngamprah, tak punya ongkos, kabur gaji tak dibayar, sebuah video menayangkan buruh bangunan yang berjalan kaki di pinggir tol dari Cilenyi, Kabupaten Bandung, menuju Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan di akun Instagram BangRizki underscore go, milik anggota polisi bernama Rizki. Momen saat patroli di tol bertemu dengan pemuda yang berjalan karena tidak punya ongkos, tertulis dalam videonya. Rizki bertemu dengan buruh bangunan tersebut di tol Cipularang KM 127 atau sekitar Cimahi, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam videonya, polisi tersebut berpatroli di jalan tol dan bertemu dengan pemuda berpakaian serba hitam di bahu jalan tol. Melihat ada orang berjalan kaki, polisi tersebut menepikan mobilnya. Pemuda itu lantas menunjuk arah lurus dari tempatnya berada. Akhirnya, Rizki pun bersedia mengantar pemuda itu menuju tempat tujuannya. Pemuda itu pun masuk ke dalam mobil polisi. Polisi tersebut pun menegur pemuda itu bahwa dirinya tidak boleh berjalan di bahu jalan tol. Maaf, Pak, kata pemuda tersebut. Dalam perjalanan, pemuda tersebut bercerita bahwa dirinya berjalan dari daerah Cilenyi, Kabupaten Bandung. Ia telah memulai perjalanan sejak satu malam sebelumnya. Selama berjalan kaki, dirinya tidak pernah berhenti dan terus melangkah. Enggak tidur, jalan aja terus, ucap pemuda itu. Polisi tersebut lantas mengantar pemuda itu hingga keluar gerbang tol pada larang. Sementara, tujuannya yaitu ke sekitar Jembatan Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung. Kemudian, pemuda tersebut bercerita bahwa dirinya baru saja kabur dari pekerjaannya sebagai buruh bangunan. Bukan tanpa alasan, pemuda itu mengaku tidak mendapatkan upah dari bosnya. Kerja tadinya, Pak, kerja proyek. Tapi enggak dibayar udah sebulan, ungkapnya. Ya udah kabur. Enggak betah, katanya. Setelah keluar gerbang tol pada larang, polisi itu mengajak sang pemuda sarapan terlebih dahulu sebelum berpisah dengannya.